Intro Assalamualaikum Kali ini kami akan bercerita dan menggambar tentang sejarah asal-usul kota Temanggung Sejarah tentang kota Temanggung selalu dikaitkan dengan Raja Mataram Kuno yang bernama Rakai Pikatan Nama Pikatan sendiri dipakai untuk menyebutkan suatu wilayah yang berada pada sumber mata air di Desa Mudal, Kecamatan Temanggung Di sini terdapat peninggalan berupa runtuhan batu kebatuan kuno yang diyakini petilasan Raja Rakai Pikatan Sejarah Temanggung mulai tercatat pada Prasasti Wanwa Tengah 3 tahun 908 Maseh yang ditemukan penduduk dusun Dunglo Desa Gandulan, Kecamatan Kaloran Temanggung pada bulan November 1983 Prasasti itu menggambarkan bahwa Temanggung semula berupa wilayah Kademangan yang Gemah Ripah Lojinawi di mana salah satu wilayahnya yaitu Pikatan Di sini didirikan biara agama Hindu oleh adik Raja Mataram Kuno, Rahyangta Satuwara Sedang rajanya adalah Rahyangta Rimdang atau Raja Sanjaya yang naik tahta pada tahun 717 Maseh Oleh pewaris tahta yaitu Rakep Panangkaran yang naik tahta pada tanggal 27 November 746 Masehi biara pikatan memperoleh bengkok di sawah Sima Jika dikaitkan dengan Prasasti Gondosuli ada gambaran jelas bahwa Dari Kecamatan Temanggung memanjang ke barat sampai Kecamatan Beluh dan seterusnya adalah wilayah yang subur dan tentram Pengganti Raja Sanjaya adalah Rakep Panangkaran yang naik tahta pada tanggal 27 November 746 Masehi dan bertahta selama kurang lebih 38 tahun Dalam legenda Angling Dharma, rakitan diperkirakan berada di daerah Kedu, Desa Pojonegoro Di desa ini ditemukan peninggalan berupa reruntuhan Di wilayah Kedu juga ditemukan Desa Kademangan Pengganti Rakep Panangkaran adalah Rakep Panunggalan yang naik tahta pada tanggal 1 April 784 dan berakhir pada tanggal 28 Maret 803 Rakep Panunggalan bertata di Panaraban yang sekarang merupakan wilayah Parakan Di sini ditemukan juga Kademangan dan Abu Jenasah di Pakurejo, daerah Buluh Selanjutnya Rakep Panunggalan digantikan oleh Rakewara yang diperkirakan tinggal di Tembarak Di sini ditemukan reruntuhan di sekitar Masjid Menggoro dan reruntuhan Candi dan juga terdapat Desa Kademangan Pengganti Rakewara adalah Rakegarung yang bertata pada tanggal 24 Januari 828 sampai dengan 22 Februari 847 Raja ini ahli dalam bangunan Candi dan ilmu Falak atau Perbintangan Dia membuat pranata mangsa yang sampai sekarang masih digunakan Karena kepandainya sehingga Raja Sriwijaya ingin menggunakannya untuk membuat Candi Namun Rakegarung tidak mau walau diancam Kemudian Rakegarung diganti Rakepikatan yang bermukim di Temanggung Di sini ditemukan Prasasti Telasri dan Wanwa Tengah Tiga Di samping itu banyak reruntuhan benda kuno seperti Lumpang, Joni, dan Arca-Arca yang tersebar di daerah Temanggung Di sini pun terdapat Desa Demangan Dari buku sejarah Karangan Iwayan Badrika Disebutkan bahwa Rakepikatan selaku Raja Mataram Kuno berkeinginan menguasai wilayah Jawa Tengah Namun untuk merebut kekuasaan dari Raja Balaputra Dewa Selaku penguasa Kerajaan Sailendra tidak berani Maka untuk mencapai maksud tersebut Rakepikatan membuat strategi Mengawini dia Pramudia Wardani kakak Raja Balaputra Dewa Dengan tujuan untuk memiliki pengaruh kuat di Kerajaan Sailendra Selain itu Rakepikatan juga menghimpun kekuatan yang ada di wilayah baik para prajurit dan sinopati Serta menghimpun biaya yang berasal dari upeti para demang Pada saat itu yang diberi kepercayaan untuk mengumpulkan upeti adalah demang gong yang paling luas wilayahnya Rakepikatan menghimpun bala tentara dan berangkat ke Kerajaan Sailendra Pada tanggal 27 Mei 855 Masai Untuk melakukan penyerangan Dalam penyerangan ini Rakepikatan dibantu kayu wangi dan menyerahkan wilayah kerajaan kepada orang kepercayaan Yang berbangkat demang Dari nama demang dan wilayah kademangan kemudian muncul nama demanggung Yang artinya berubah menjadi nama temanggung Catatan sejarah temanggung berasal dari 1. Prasasti Wanwat Berkala Arkeologi tahun 1994 Dalaman 87 bahwa Rakepikatan dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 855 Masai 2. Prasasti Siwagra Terjemahan Tasparis 1956-288 Pada tahun 856 Masai Rakepikatan mengundurkan diri Prasasti Nalanda tahun 860 Pada putra dewa dikalahkan perang oleh Rakepikatan dan kayu wangi 4. Prasasti Wanwatengah III Berkala Arkeologi tahun 1994 Dalaman 89 Rakepikatan naik tahta tanggal 27 Mei 855 Masai 5. Dalam buku karangan Iwayan Badrika halaman 154 Pramudia Wardani kawin dengan Rakepikatan dan naik tahta tahun 856 Masai Balaputra Dewa dikalahkan oleh Pramudia Wardani dikalahkan oleh Pramudia Wardani dibantu Rakepikatan Tahun 856 Masai Jembulkan bahwa Rakepikatan mengangkat puteranya kayu wangi Selanjutnya mengundurkan diri dan meninggalkan Mataram Untuk menikah dengan Pramudia Wardani Dalam peperangan melawan balaputra dewa Rakepikatan dibantu puteranya kayu wangi Hari jadi temanggung Berdasarkan surat keputusan Komisaris Jenderal India Belanda Nomor 11 tanggal 7 April 1826 Raden Ngabai Joyo Negoro ditetapkan sebagai Bupati Menoreh Yang berkedudukan diparakan dengan gelar Raden Tumanggung Aryo Joyo Negoro Setelah perang di Penogoro berakhir dia kemudian memindahkan ibu kota ke Kabupaten Temanggung Kebijaksanaan pemindahan ini didasarkan pada beberapa hal Yang pertama adanya pandangan masyarakat Jawa Kebanyakan pada saat itu Bahwa ibu kota yang pernah diserang dan diduduki musuh dianggap telah ternoda dan perlu ditinggalkan Yang kedua Distrik Menoreh sebuah daerah sebagai asal nama Kabupaten Menoreh Sudah sejak lama digabung dengan Kabupaten Magelang Sehingga nama Kabupaten Menoreh sudah tidak tepat lagi Mengingat hal tersebut Atas dasar usulan Raden Tumanggung Aryo Joyo Negoro Lewat resisen kedua kepada pemerintah India Belanda di Batavia Maka disetujui dan ditetapkan bahwa Nama Kabupaten Menoreh berubah menjadi Kabupaten Temanggung Persetujuan ini berbentuk resolusi pemerintah India Belanda nomor 4 tanggal 10 November 1834 Mempertimbangkan bahwa hari jadi daerah merupakan awal perjalanan sejarah Agar diketahui semua lapisan masyarakat Guna memaju meningkatkan semangat pembangunan dan mengembangkan daerah Maka pemerintah Kabupaten Dati II Temanggung menegaskan Kepada DPD II KNPI Kabupaten Temanggung Untuk mengadakan pelacakan sejarah dan seminar tentang hari jadi Kabupaten Temanggung Dari hasil seminar tanggal 21 Oktober 1985 Yang diikuti oleh sejarawan budayawan dan tokoh masyarakat Apri, Lohaniwan, Dinas Instansi Lembaga Masyarakat, dan lain-lainnya Maka ditetapkan bahwa tanggal 10 November 1834 sebagai hari jadi Kabupaten Temanggung Itulah sejarah asal-usul kota Temanggung Di kota Temanggung sendiri terdapat beberapa tempat wisata yang sangat menarik dan asik untuk dikunjungi Tempat-tempat wisata itu antara lain Sandres Posong Kledung Temanggung Sandres Posong Kledung Temanggung merupakan wisata alam yang juga menarik untuk dikunjungi Merupakan daerah dengan ketinggian 2000 meter dengan pemandangan alam yang eksotis Banyak pula yang menyamakan keindahannya dengan dataran tinggi dieng di Wonosobo Di sini Anda juga bisa menikmati sandres Semakin indah dengan pemandangan tujuh gunung di sekitar Temanggung Semua terlihat dari sini Wisata terbaru ini di Temanggung yang satu ini merupakan salah satu yang paling terkenal Candi Peringapus Kali ini adalah Candi Peringapus Sebuah peninggalan yang menurut para arkeologi adalah peninggalan agama Hindu Objek wisata di Temanggung ini merupakan salah satu yang menarik minat wisatawan Bahkan bukan hanya wisatawan lokal saja Namun juga wisatawan mancanegara Pendagian Gunung Sindoro dan Sumping Selain dengan Kerajaan Majapahit, Temanggung juga tak bisa lepas dari Gunung Sindoro dan Sumping Temanggung ada di antara dua gunung ini Dan inilah yang menjadi salah satu menariknya wisat alam Temanggung Dari bawah saja pemandangan Gunung Sindoro dan Sumping sudah sangat indah Apalagi jika kita melakukan pendagian di gunung ini Dan melihat pemandangan alam dari atasnya Kedua gunung ini sama-sama indah dan menarik untuk didagi Curug Onje Ada pula Curug Onje objek wisata Temanggung dengan keistimewaannya tersendiri Yaitu adanya tujuh air terjun berjejer Keistimewaan tersebut menghasilkan pemandangan yang indah dan menarik Minat para wisatawan Pasar Papringan Berlokasi di Desa Caruban, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah Dan masih banyak lagi tempat-tempat wisata lainnya yang bisa Anda kunjungi Kalau Anda berada di Kabupaten Temanggung Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya Semangat berkarya Terima kasih sudah menonton video-video cerita bergambar ini 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 Terima kasih.